Hai halo guys Oke kali ini kita akan nge-review figure dari DC Icons ya ini Superman anaknya ya super anaknya Superman ya ini Super Sans Oke seperti ini ini sebenarnya box set sama Robin teman-teman sama ini ya cuman memang saya carinya supermennya aja Hai dan ini dapat ini Oke Super Sun Hai ya Superman sebenarnya Superboy juga bukan anaknya kan ini memang Superman tapi anaknya Superman ya Oke kalau Superboy itu sebenarnya kloningan dari Superman kalau ini saya sebenarnya ini ceritanya juga terlalu ngerti ya Gak terlalu paham Nah ini kita dapet status timebase disini teman-teman enggak tahu nih musuhnya dua kayaknya sama buat ini sebenarnya Robin ya mungkin untuk Robin ini ada tongkatnya Robin juga kosong kita dapet tiga pasang tangan tambahan buat Super Samsung ya ini keluaran dari DC icon DC collectible nah seperti ini pikirnya kecil sih sebenarnya kecil banget DC icon siang regulernya aja kecil apalagi anaknya ya oke nah seperti ini teman-teman artikulasi cukup oke ini cuman kita lihat wah cakep ya ini walaupun kecil-kecil gini harganya cukup naiknya cepet banget teman-teman entah karena barangnya memang terbatas atau gimana cuman harganya ini Hai lumayan lah untuk figure segede gini gitu Hai musuhnya kan lebih kecil lebih murah mindset kita kan selalu gitu lebih kecil lebih murah tapi ini malah lebih mahal dari yang figur ukuran regulernya ya kita langsung bahas aja ini artikulasinya untuk artikulasi kepala standar sih ya malah ini bisa dibilang agak kurang kalau kata saya nggak terlalu bisa banyak bergerak untuk bahu maksimumnya segini ini bisa muter ini double join ya teman-teman cukup oke kalau untuk ininya nah lengannya ini teman-teman ya bisa ke bawah sini atas sini ya untuk perut ini ada banyaknya teman-teman perut bagian bawah perut bagian atas ke terlalu cuman ada sih dikit jadi ke belakang segini ke depan segini lalu untuk kaki-kaki tuh ini bisa diturunin dulu biar dapat posisi nah ini nih mantapnya ya ini bisa diturun dulu nah kalau udah nanti naikin lagi bisa biar artikulasinya nggak terlalu kelihatan banget untuk lutut double join bagus maksimum untuk kaki kedepan segini kebelakang segini Oke kiri-kanan enggak dikit sih gini doang oke mirip-mirip Hasbro kalau ininya ya Marvel Legends Bro nah seperti itu teman-teman Hai cukup oke karena ini satu-satunya figur Super Sans yang diproduksi ya jadi setahu saya Hai enggak ada lagi sih figur ini ini cuman satu-satunya Hai enggak tahu nanti kalau pabrikan baru yang McFerland akan ngeluarin enggak soalnya memang McFerland kan dia nge-produksi dari komik-komik baru nih Hai enggak tahu ini ikut ke produksi juga nggak nih kita tunjuk tunggu aja ya produksi yang lainnya Oke sampai jumpa lagi jangan lupa subscribe like share and comment kritik saran tulis aja di bawah request juga bisa langsung tulis siapa tahu kita bisa cariin figurnya kita akan eh bahas disini Oke sampai jumpa paling kesempatan see you bye-bye